Assalamualaikum, jika kalian pernah mengalami gagal saat melakukan flashing pada STBB 860HV5, kemudian kesulitan saat ingin melakukan flashing ulang, itu karena bootloadernya telah rusak. Tanda-tanda STB yang bootloadernya rusak biasanya pada layar putih hanya menampilkan titik-titik atau rintik-rintik panjang. Nah, bagaimana cara mengatasi STB yang bootloadernya rusak seperti tadi? Pertama, siapkan kartu SD Card, wajib kelas 10, agar prosesnya cepat dan lancar. Lanjut, jalankan software Boot Card Maker pada komputer atau laptop kalian. Pilih drive sesuai SD Card yang kalian pasang, misalnya drive F. Centang pada kolom Partition and Format, kemudian klik Open. Pilih fail, bootloader.bin, kemudian klik Open. Klik tombol, Makek. Oke. Start. Oke. Oke lagi. Oke lagi, dan selesai. Selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan fail, U-Bot Bin, ke dalam SD Card tadi sebelum dicabut dari laptop kalian. Setelah semua langkah tadi dijalankan, cabut SD Card dari laptop atau komputer kalian. Kemudian masukkan ke port SD Card yang ada di STBB 860 HV5. Letaknya ada di atas port HDMI. Selanjutnya ulangi untuk melakukan shortpin dengan putih. Dan lihatlah, putih kembali normal dan menampilkan kode binar yang seharusnya. Jika sudah menemukan kode, G12A, lanjutkan ketik, Update, kemudian tekan Enter. Lanjutkan di USB Burning Tool, kalian bisa melakukan flashing lagi dengan firmware yang kalian suka. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!